Pebersa Sidang Perkara No. 14 dan 15 Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihat antara Karyawan dan PT Hutan Alam Lestari yang berlokasi di Batang Hari terus berlanjut di Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri Jambi. Di Persidangan Kuasa Hukum Penggugat tidak setuju terhadap keterangan ahli. Sidang Perkara No. 14 dan 15 Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihat antara Karyawan dan PT Hutan Alam Lestari yang berlokasi di Kabupaten Batang Hari di Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri Jambi. Di Persidangan Kuasa Hukum PT Hutan Alam Lestari kembali menghadirkan satu saksi ahli, Samuel Huta Barat yang merupakan seorang akademisi 20 September 2022. Berdian Sutanto Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan bahwa dari keterangan ahli untuk perkara nomor 14 semakin mempertegas bahwa gugatan tidak seharusnya di PHI. Yang mana perkara nomor 14 ini adalah seseorang yang namanya adalah dalam akte notaris menggugat di PHI. Begitu ya. Nah kemudian sampai hari ini telah dibuktikan bahwa ahli-ahli hukum kami hadirkan. Baik ahli terangga kerja maupun ahli persenat terbatas. Kami dua ahli terangga kerja sudah kami hadirkan minggu lalu dan hari ini kami hadirkan saja ahli persenat terbatas. Tentang bagaimana mekanisme PT apa itu seorang direktur dibahas dalam. Kuasa Hukum Pengugat Rizky Leonanto menanggapi dengan ketidaksetujuan terhadap keterangan ahli. Dikarenakan dalam kenyataan direktur nomini adalah direktur karya. Dirinya juga menyayangkan keterangan ahli yang mengatakan bahwa hal tersebut tetap sebuah direksi. Tanpa memperhatikan tentang direktur karya. Juga perkara nomor 14 ini sangat disayangkan mengapa tergugat tidak membawa saksi-saksi fakta. Kalau memang dalai-dali yang dikatakan oleh tergugat ini bahwa mengatakan pengugat nomor 14 ini adalah direktur, direksi atau segala lain sebagain macamnya. Harusnya dia bisa membuktikan saksi-saksi fakta yang dia punya. Membuktikan bahwa oh iya memang saudara Husin ini itu direksi loh, tapi kan ternyata tidak dihadirkan sama sekali. Husin selaku pengugat berharap penjelis hakim dapat memutus dengan objektif, sesuai fakta persidangan, dengan harapan gugatan dapat diterima. Kalau dia benar-benar menyatakan saya ini sebagai direktur akta, direktur yang diangkat melalui RUPS, hadirkan saksi-saksi faktanya. Siapa saksi-saksi faktanya? Karyawan-karyawan dari PT HAL yang di Jakarta yang mengurus komunikasi dengan pihak notaris. Yang kedua, hadirkan pengurus-pengurus dalam akta itu adanya siapa? Direksinya, direktur utamanya, komisarisnya. Hadirkan jadi saksi fakta. Hadirkan notarisnya jadi saksi fakta. Sampai sekarang kenyataannya enggak. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.